Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sintar Ambilnya Agustin NPM 21005 Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Degas Agustus 1945 Saya akan membuahkan materi tentang Design for Health, Safety and Comfort Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bidang interdisipliner yang berfokus pada pencegahan penyekit dan sidra akibat bekerja Penisahan pemerintah, universitas, perusahaan asuransi, asosiasi perdagangan Organisasi profesional, produsen dan organisasi biasa semuanya memainkan peran penting dalam mengurangi beban penyakit dan sidra akibat kerja pada masyarakat Supaya pencegahan telah membuahkan hasil yang signifikan di negara-negara industri Secara keseluruhan, di Amerika Serikat saja Dewan Keselamatan Nasional NSC 2010 memperkirakan terdapat sekitar 4.300 kematian akibat kecelakaan kerja dan 3.200.000 sidra yang menyebabkan disabilitas pada tahun 2008 dengan kerugian sebesar 183 miliar dolar Komponen utama dari perkiraan biaya ini mencapai biaya administrasi asuransi kerugian upah, produktivitas biaya pengobatan dan biaya yang di asuransikan Safety and Health Achievement and Future Promises Sejumlah keberhasilan dan beberapa kegagalan telah diamati sejak disahkannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 dan pembentukan OSHA dan lembaga sejenisnya Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau MIOS Salah satu keberhasilan yang paling menonjol adalah penurunan besar angka kejadian keracunan akibat bekerja Sebelumnya, banyak penambang yang keracunan fosfor dan banyak pelukis serta pencetak yang keracunan timbal Beberapa pabrik yang sangat tidak aman juga ditutup The Mental Elements of Occupational Safety and Health Sebagian besar peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dicapai selama 100 tahun terakhir dapat dikaitkan dengan dua pendekatan yang saling melengkapi dan terkadang tumpang tinggi Pendekatan yang pertama berfokus pada pencegahan kecelakaan dan mitigasi dampaknya dengan merancang sistem yang lebih aman dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan sistem tersebut beroperasi Yang kedua berfokus pada pengendalian paparan bekerja terhadap zat-zat berbahaya sumber energi atau pemicu stres lingkungan atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan penyakit atau trauma akumulatif Berhasilan penerapan pendekatan manapun memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang yang pertama jenis bahaya yang dihadapi pekerja dan seberapa sering bahaya tersebut mengakibatkan cedera, penyakit, atau kematian Yang kedua penyebab kecelakaan dan bentuk paparan bahaya lainnya Yang ketiga strategi untuk mencegah atau mengendalikan kecelakaan dan paparan bahaya serta efektivitasnya Early Development Beberapa penelitian paling awal tentang penyebab kecelakaan dilakukan oleh Heinrich pada tahun 1920-an Berdasarkan analisisnya terhadap 75.000 kecelakaan industri Heinrich menyimpulkan bahwa 88% kecelakaan disebabkan oleh tindakan yang tidak aman 10% karena kondisi yang tidak aman dan 2% karena sebab yang tidak dapat dicegah Kesimpulannya bahwa 98% kecelakaan dapat dicegah dengan menghilangkan tindakan dan kondisi yang tidak aman Multi-faktor teoris Heinrich kemudian mengembangkan teori domino yang menusun rangkaian peristiwa yang menyebabkan cedera berdasarkan 5 faktor atau yang pertama lingkungan sosial dan keturunan yang kedua kesalahan orang yang ketiga tindakan atau kondisi yang tidak aman yang keempat kecelakaan yang kelima terakhir cedera Teori domino mengusulkan bahwa cedera dapat dicegah dengan menghilangkan satu faktor pun dari rangkaian kecelakaan tersebut Human error and unsafe behavior Banyak rangka pemodelan lainnya memberikan perspektif tentang mengapa kesalahan terjadi Kesalahan dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian gangguan, kurangnya kesadaran atau pengetahuan lupa, tekanan waktu, atau informasi yang berlebihan Beberapa strategi intervensi dapat diikuti untuk mengatasi angkar penyebab terjadinya kesalahan tersebut Job and Process Design Desain pekerjaan dan proses yang baik dapat menghilangkan akar penyebab kecelakaan dan paparan terhadap bahaya kerja dalam berbagai cara Pendekatan ini melibatkan beberapa teknik yang digunakan dalam bidang teknik, industri, dan ergonomi Beberapa pendekatan tersebut mencakup prinsip tata letak fasilitas dan pabrik pengendalian produksi, tata letak dan desain tempat kerja analisis tugas, standarisasi operasi sistem informasi teknik serta program pengendalian kualitas dan pembelaharan preventif Hierarchy of Hazard Control Hierarchy pengendalian bahaya adalah model sederhana yang memprioritaskan metode pengendalian dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif Salah satu versi model ini mengusulkan urutan berikut Yang pertama, menghilangkan bahaya Yang kedua, melindungi diri dari bahaya Yang ketiga, memberi peringatan Jadi dasarnya adalah bahwa perancang pertama-tama harus mempertimbangkan solusi desain yang benar-benar menghilangkan bahaya Jika solusi tersebut tidak layak secara teknis dan ekonomi maka solusi yang dapat mengurangi namun tidak menghilangkan bahaya harus dipertimbangkan Management and System Safety Management tidak hanya harus bereaksi terhadap kecelakaan namun secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi kemungkinan bahaya secara sistematis Langkah selanjutnya adalah menilai kekritisan setiap bahaya pada indeks risiko yang memperhitungkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi Management kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk memprioritaskan bahaya dan memutuskan tindakan pengendalian yang menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima Professional Health and Safety Management Program Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pengusaha diwejibkan menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui Hal ini biasanya dilakukan dengan menetapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kejatan umum yang dilakukan dalam program manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk memastikan kepatungan terhadap standar dan kode keselamatan menetapkan program kebersihan umum memantau kecelakaan dan penyakit mengidentifikasi dan menganalisis bahaya di tempat kerja dan menerapkan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya Kesehatan dan Kode Aspek penting dari program manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah menentukan standar, kode, dan peraturan yang relevan dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatungan Banyak standar dan kode etik yang ditembakkan oleh organisasi konsensus dan mencakup topik-topik seperti pelebelan bahan kimia, alat pelindung diri, dan tanda perlihatan di tempat kerja Selain itu, negara bagian mengembangkan peraturan dan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja Dan ilas monitoring Mencatat dan melaporkan cedera dan penyakit akibat kerja merupakan komponen penting lainnya dalam program manajemen keselamatan Biasanya proses ini melibatkan investigasi kecelakaan Kemudian menerapolasi tingkat keparahan insiden terkait pekerjaan dan mengidentifikasi pola insiden yang harus menjadi fokus upaya manajemen keselamatan Insiden reporting Pesha mengharuskan pemberi kerja untuk mengajukan laporan setiap insiden cedera atau penyakit terkait pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu serta menyimpan catatan semua insiden tersebut di setiap tempat kerja atau lokasi bekerja Insiden yang wajib dilaporkan adalah cedera dan penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kematian kehilangan kesadaran, terbatasnya aktivitas kerja atau perubahan pekerjaan mangkir kerja atau perawatan medis di luar pertolongan pertama Informasi spesifik yang harus dicatat meliputi identifikasi pekerja perawatan medis yang diterima, waktu kejadian, aktivitas pekerja sebelum kejadian apa yang terjadi, cedera atau penyakit tertentu, benda atau zat yang menyebabkan cedera dan apakah cedera tersebut terjadi Bahaya di lingkungan kerja dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas, keselamatan, kesehatan, kepuasan kerja, dan pergantian karyawan Masalah yang umum terjadi adalah area kerja, lalu lintas, dan area penyimpanan yang kotor, berantakan, dan tidak tertata dengan baik Solusinya mencapai kehandalan administratif seperti rotasi pekerjaan, waktu istirahat, dan pemilihan karyawan serta penerapan metode kebersihan yang lebih baik Solusi lainnya adalah dengan menyediakan alat perlindung diri dan pakaian sesuai kebutuhan Yang terakhir ada hazard communication Sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, ada banyak hal yang harus dipelajari tentang berbagai jenis bahaya yang mungkin ada di tempat kerja dan bagaimana cara kita menghadapinya Dari sudut pandang etika dan hukum, karyawan mempunyai hak untuk mengetahui bahaya-bahaya ini sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menanggapi bahaya-bahaya tersebut Itu tadi beberapa penyampaian dari materi yang saya papakan Terima kasih